Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang tempel kelas sendiri di rumah mungkin channel lain sudah membahasnya atau membuat video tutorialnya tapi gak apa-apa, buat kamu yang ingin lihat tutorialnya di channelku yuk jangan lupa subscribe yang belum subscribe untuk support channel saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu jadi beberapa hari lalu saya beli tempel kelas buat gantiin screen card hp saya yang udah jadul di marketplace setelah cari-cari ternyata harus beli yang pengirimannya dari luar negeri bisa terlihat kan? karena ini bukan video unboxing jadi langsung aja ya teman-teman disini terlihat screen card hpnya sudah mulai pada depan lupas kita percantik dulu ya pertama-tama kita buka isi dusterofoamnya dulu ya disini ada tisu tisu satu yaitu tisu basah tisu dua yaitu tisu kering masing-masing 4 buah ada stiker juga masing-masing 4 buah dan tempered glass ada 4 juga yuk kita simak video ini sampai habis mohon jangan di skip ya agar tidak ada yang terlewat tahapannya kita kembalikan dulu semuanya ke dusterofoamnya buatnya kita cuma butuh satu aja ya pertama-tama kita perlahan buka screen guardnya dulu kemudian kita pakai tisu nomor 1 untuk membersihkan bekas screen guard yang menempel agar tidak ada yang lengket kemudian kita keringkan dengan tisu nomor 2 sampai benar-benar bersih tidak ada bekas berkat atau debu yang menempel agar nanti tempered glassnya bisa menempel secara sepurna kita keluarkan tempered glassnya kita paskan jadi posisinya biar pas untuk kameranya jangan sampai terbalik ya pasangnya yang ada stikernya di bawah bukan di atas nah kita pakai stiker yang biru tadi untuk memastikan kalau misalnya posisinya itu harus pas dan tidak bergerak-bergerak perhatikan ya selamat menikmati setelah dirasa cukup sudah pas lalu kita rekatkan ke belakang hpnya supaya tidak bergerak-bergerak untuk memastikan tidak ada yang menempel di layar setelah itu kita lepaskan perkat yang menempel di screen guard kemudian screen guardnya kita lepaskan lagi ke layar hp kita pastikan agar tidak ada udara yang terjebak di dalamnya menggunakan rusterofoam tadi biar tidak terlalu keras atau bisa membuat lecet tempered glassnya tadi kita pastikan sisi-sisinya setelah sudah bisa dipastikan tidak ada yang terjebak oh ya stikernya ini bisa kita pakai lagi nanti bisa kita simpan di tempatnya tadi nah kita perhatikan lagi barangkali ada yang masih terjebak di selunya kemudian kita bersihkan permukaan tempat gelasnya ya ini sudah selesai hp kita juga udah cantik lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jika suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe-nya serta dirasa video ini bermanfaat silahkan di share tanpa mendownloadnya ya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati